bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim selamat pagi selamat siang dan selamat malam kepada bapak ibu dosen sekalian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial pengisian ISKP tahun 2023 dimana sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengisi SKP pada bagian rencana kerja SKP untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ke pengisian hasil realisasi sebelumnya saya ingatkan bahwa ini adalah video atau tutorial lanjutan dari pengisian ISKP bagian dari hasil kerja atau rencana SKP yang kita telah isi pada tutorial sebelumnya seperti biasa sebelumnya kita masuk dulu ke web skp.sdm.kemendikbud.go.id kemudian silahkan login dengan username dan password bapak ibu username nya seperti biasa kita menggunakan nomor induk pegawai dosen pns kemudian silahkan masukkan password nya saya ingatkan kembali bahwa password yang digunakan adalah password yang sama dengan password yang bapak ibu miliki pada alaman digbud hr ya ini ya jika belum melakukan reset password berarti password default nya adalah data titik 12345 oke kita login ya nah ini kita dibawa ke tampilan awal setelah dilakukan pengajuan skp ya di rencana kerja skp ya maka skp akan disetujui ya progres skp anda dapat dilihat pada bagian ya gambar disini ya seperti skp yang saya sudah lakukan ya yang sudah saya ajukan ini sudah disetujui oleh pimpinan maka bagian ini akan berwarna biru ya ya ini ajuan skp yang pertama kemudian sudah disetujui ya untuk rencana skp kemudian bagian ketiga kita masuk ke realisasi ya makanya untuk realisasi ya kita masuk ke bagian menu realisasi skp klik skp kemudian masuk ke realisasi skp bisa di bagian sini di klik bisa di klik di bagian ajuan realisasi ya terserah ya setelah di klik ya kita akan dibawa ke bagian realisasi skp ya pada bagian realisasi skp ini ini akan ada apa keterangan merah disini ya belum diajukan nah sebelum diajukan ini harus dilakukan pengisian terlebih dahulu pada bagian rencana rencana ya yang sudah dibuat di di rencana skp yang sebelumnya nah untuk mengeditnya disini di bagian sebelah kanan ini ada tombol ya bergambar pensil ya kemudian ada keterangan isi realisasi ini kita klik ya ya kita klik dan sebelum mengisi isi realisasi ini ya biasanya tanda yang dapat diketahui dari ISKP kita ini ditandai dengan warna merah ya tulisan berwarna merah ini berarti bahwa SKP yang kita miliki ini belum diisi realisasinya ya realisasi ya nanti akan kita isi setelah diisi ini akan berubah menjadi warna biru ya tulisan sorry tulisan berwarna abu-abu ya kita akan coba ya isi kita klik isi realisasi nanti akan muncul dialog box seperti ini dan realisasi ini kita isi berdasarkan apa yang telah kita isi pada rencana SKP sebelumnya apa yang kita isikan pada realisasi SKP ini ya yang kita isikan adalah hasil realisasi dari rencana kerja yang telah kita ajukan sebelumnya ya nah disini ada contoh ya bisa kita lihat ya disini ada contohnya contoh realisasi 10 laporan A, B, C ya diselesaikan dalam waktu 1 bulan nah untuk yang hasil realisasi yang kita masukkan kita sesuaikan dengan rencana yang kita sudah buat sebelumnya ya kebetulan untuk yang saya buat ini ada beberapa rencana ya disini ada ya ada 9 untuk yang bagian utama kemudian ada 3 untuk bagian tambahan ya dan ini harus diisi semua realisasinya ya tentu saja realisasinya diselesaikan dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya oke kita isi kembali ya saya mulai dengan dari yang pertama ya pengajaran mata kuliah ya ini mata kuliah yang saya ampu ya sesuai dengan RPS dan tepat waktu ya pada semester genap tahun akademik 2020-2023 oke kita isi realisasinya ya ini akan muncul seperti ini ya dialog box seperti ini ya realisasinya yang kita masukkan ya kita sesuaikan dengan contoh yang ada di bawah karena ini adalah pengajaran maka realisasinya adalah hasil output dari kegiatan pengajaran yang kita lakukan ya tentu saja hasil outputnya tidak berbeda dengan hasil output yang ada pada indikator yang telah kita sebutkan pada bagian indikator pada bagian rencana kerja yang telah kita susun sebelumnya ya makanya note atau msword yang telah kita susun pada tutorial bagian pertama ini kita gunakan lagi pada bagian indikatornya hanya saja kita ubah sedikit redaksinya jadi kita copy saja indikatornya ini supaya memudahkan kita pastikan pada realisasi nah kita sesuaikan dengan contoh yang ada di bawah karena indikatornya adalah jumlah kelas yang telah kita ajarkan jumlah kelas dan jumlah pertemuan yang telah kita ajarkan maka kita ubah redaksinya misalnya yang disini ya karena kita telah mengajar saya telah mengajar sebanyak dua kelas kelasnya adalah ini maka ini saya edit saja dua kelas yaitu kelas A dan kelas B 2021 ya sebanyak dua kelas PTK PTK B 2021 ini masing-masing saya ajarkan sebanyak empat kali pertemuan dengan total dua kelas itu lapan kali pertemuan dan ini diselesaikan selama empat minggu ini kebetulan saya selesaikan selama empat minggu maka saya tambahkan disini saya selesaikan dalam empat minggu empat minggu itu sama dengan sebulan bisa mau ditulis selama empat minggu mau diselesaikan dalam waktu sebulan terserah bisa ini terserah dari bapak ibu saja menjelasnya berapa lama perkegiatan perkulian yang dilakukan sampai selesai kita tuliskan disini seperti dengan contoh yang ada di bawah ini kemudian selain itu ada juga realisasi lain misalnya SK yang sudah disahkan SK pengampung atau kuliah yang sudah disahkan oleh dekan dekan di fakultas masing-masing kemudian daftar hadir dan monitoring selama perkuliahan yang tiap minggunya diisi kemudian hasil nilai akhir semester semester atau DPNA atau rekap nilai dari mahasiswa nah ini semua adalah hasil dari realisasi yang telah kita ajukan pada pengajuan yang sebelumnya pengajuan rencana SKP yang telah kita lakukan sebelumnya setelah diisi seperti ini kemudian disini akan diminta link tautan link tautan ini adalah link tanda bukti bukti dukung dari realisasi yang telah kita sebutkan diatas tapi ini sifatnya opsional bisa diisi bisa tidak tapi untuk bapak ibu dosen yang sudah mengisi BKD tentu saja bukti-bukti ini sudah ada dan biasanya sudah di upload pada Google Drive sorry Google Drive pada yang dimiliki oleh bapak ibu masing-masing yang dimiliki oleh bapak ibu jadi sebaiknya dilampirkan saja atau dimasukkan saja link tautannya disini dan saya ingatkan kembali untuk memudahkan sebaiknya dibuat satu folder seperti ini di Google Drive jadi nanti pada saat share ini memudahkan misalnya seperti ini semester genap 2002-2003 kalau misalnya bapak ibu yang melaporkan SKP dalam setahun maka semester genap dan ganjil ini digabungkan dalam satu folder dan dalam folder ini nanti akan ada folder masing-masing sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita buat di rencana kerja sebelumnya jadi misalnya yang pertama tadi seperti yang saya buat di note ini misalnya yang pertama ini pengajaran mata kuliah untuk mata kuliah abotoar untuk mata kuliah pertama kita buatkan foldernya seperti ini contohnya ini kita buatkan foldernya dan di dalamnya berisi daftar hadir sesuai dengan indikator realisasi yang sudah ada di sini di sini ada SK mengajar kemudian daftar hadir dan mentoring serta hasil evaluasi nilai air jadi nanti pada saat dibuka ini akan muncul dan diingatkan kembali sebelum di share ini harus diaktifkan sharingnya tanda sharing seperti ini ada tanda gambar icon orang seperti ini untuk memudahkan ini dalam satu folder kalau kita sudah sharing dalam satu folder kalau folder itu tandanya seperti ini ada gambar satu orang seperti ini untuk mata kuliah ini berarti sudah di share seperti ini kalau sudah di share seperti ini diubah tandanya ini tinggal di copy saja linknya kalau belum maka ini harus diubah di menu share ini pilih tanda titik tiga ini di klik kemudian pilih menu share di klik kemudian akan muncul seperti ini dan ini linknya harus diganti tadi sebelumnya restricted seperti ini kemudian diganti dengan anyone with link ini akan berubah menjadi viewer disini ada pilihannya juga terserah kita mau pilih yang mana yang jelasnya ketiga ini ketiga pilihan ini rule ini ini bisa semua dilihat oleh siapapun yang kita berikan access link kalau sudah ini di klik di copy linknya kemudian di klik done kemudian kita pastikan ke link tautan tadi setelah itu kita simpan dan ini akan berubah ini yang saya katakan tadi tulisannya akan berubah menjadi abu-abu seperti ini dan ada keterangan disini bukti pendukung jika di klik ini kita akan langsung dibawa ke folder folder yang tadi jadi nanti tim penilai atasan kita bisa melihat bukti kinerja yang telah kita share disini nah ini kita lakukan pada semua bagian SKP yang telah kita buat rencan SKP untuk realisasi ini jadi tinggal kita buat kita isi lagi yang kedua ini saya percepat saja karena sama semua jadi saya buatkan seperti ini jadi kita masuk ke yang pertama kemudian yang kedua indikator ya jadi kita ubah saja sedikit copy saja jadi ini sebanyak tiga kelas kelasnya ini tadi ya tkb dan c ini masing-masing sebanyak 8 kali pertemuan dengan total 24 kali pertemuan di sele sel lalu bisa dalam waktu 8 minggu bisa 8 minggu bisa 2 bulan Kemudian SK Pengampu mata kuliah Kemudian daftar hari monitoring Perkuliahan HP Selepasi akhir semester DPN A Mahasiswa Oke saya copy saja Kemudian Nah tautannya Kita ambil lagi di Google Drive Seperti yang tadi Tadi mata kuliahnya Kita ambil Sesuaikan Nah ini Mata kuliah ini belum sharing Maka kita ubah lagi seperti yang tadi Share Masih restricted Maka kita ambil anyone with the link Ini sudah viewer Kemudian kita copy linknya Done Kemudian kita masuk Ke sini Kita pas tekan Dan kita simpan Nah ini sudah pasti Berubah ya yang kedua Nah yang ini kita lakukan lagi Sampai di Yang terakhir Ya nanti ya yang Tambahan Jadi saya percepat saja Oke Ini gunanya ini Ketiga Kita ambil indikatornya Copy Perubah ya Proof ini kita ambil lagi ini matokuli metode penelitian nah tips juga jika misalnya kita tidak mau satu-satu untuk membuka aksesnya kita bisa mundur ke foldernya yang tadi kita bisa mundur ke foldernya kita pilih folder yang semester-genap tadi ini tinggal kita buka aksesnya share share kemudian kita ganti anyone with the link dan ini kalau sudah dibuat seperti ini di bagian dalamnya ini sudah berubah semua ini sudah berubah semua berarti ini sudah bisa diakses ya oleh semua yang kita berikan linknya daripada satu-satu ya ini akan lebih cepat jika kita buat folder seperti ini tadi matokuliannya ini kita tinggal share copy link kembali ke sini dari penelitian simpan kemudian langsung lagi ya sudah sampai di dari penelitian langsung ke hasil bimbingan tugas akhir kita realisasinya cari hasil bimbingan tugas akhir ya ini sudah indikatornya ini kita copy kemudian kita edit lagi jadi realisasinya itu sebanyak satu orang bimbingan mahasiswa bimbingan skripsi ya ini selesai dalam itu ya ini tergantung ya mahasiswanya selesai dalam waktu misalnya satu semester ya semester ya bisa kalau misalnya dalam dua semester baru selesai ya kita tuliskan dua semester ya ini tergantung dari kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh bapak ibu kemudian SK dosen pembimbing ya dan ini dokumen skripsi dokumen lembar pengesahan ya pengesahan dokumen lembar pengesahan skripsi ya mahasiswa kemudian kita ambil lagi tautannya nah ini bimbingan tadi ya kita share copy link copy dan kita simpan oke ini yang kelima kelima bimbingan akademik ya masukkan lagi kita ambil lagi notenya masukkan realisasi jadi dimulai mahasiswa mendapat pembimbingan akademik sebanyak 25 mahasiswa ya ya sebanyak jadi sebanyak 25 mahasiswa mendapatkan pembimbingan akademik selama satu semester oke kemudian SK pembimbing akademik dari ini salah ya dari dekan dari dekan kemudian KRS di portal ya ini karena ini di portal dan di google drive saya tidak ada maka saya tidak masukkan ya ya jadi saya hapus saja ya jadi yang realisasi saja yang saya masukkan kita cari ya ini PA ya share copy link kemudian kita simpan kita lanjut yang kelima copy lagi oh yang ke enam ya oh ini kegiatan pengembandir di club ya jadi di club sebanyak dua dua kegiatan telah diselesaikan dalam waktu ini di club 40 JP dan 35 JP jadi di clubnya ada yang ada yang 4 hari ada yang 3 hari ya jadi kalau dihitung seminggu ya jadi saya tulis dalam waktu 1 minggu jadi ada dua pelatihan ada dua di club pertama ini pelatihan nasional kemudian yang kedua teknik statik assessment kemudian surat penugasan dari wakil dekan serta sertifikat peserta kita copy link tautannya kegiatan pengembangan diri nah entry club kita copy share copy link kita pastikan disini dan kita simpan ya yang ketujuh luaran penelitian dan publikasi realisasinya terbit satu artikel ya yang dimuat dalam jurnal penelitian kemudian kemudian saya copy lagi linknya cari penelitian nah ini publikasi saya copy link saya simpan kemudian kemudian kita lanjut lagi ke pengabdian kepada masyarakat ya ya pengabdian kepada masyarakat saya copy indikatornya kemudian saya masukkan realisasi ya jadi kemudian sebanyak dua artikel pengabdian kepada masyarakat ya yang dimuat dalam jurnal pengabdian pengabdian kepada masyarakat yang dimuat dan dipublikasikan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat kemudian yang kedua kegiatan pelatihan sebanyak satu kegiatan serta surat tugas ya dari wakil dekan satu serta ini berita acara adaptar hadir atau berita acara kegiatan serta dokumentasi kegiatan pengabdian kita buat dalam satu folder kemudian kita masukkan linknya pengabdian oh ini tadi kita share copy link kita masukkan oke yang kesembilan adalah pengolahan jurnal ini masih masuk ke pengabdian ini sebagai editor jurnal jurnal pada jurnal nasional jurnal jbp ini kemudian sebagai pengalola jurnal pengabdian kepada masyarakat jurnal biru-biru kemudian sebagai digital insip kemudian SK pengguna jurnal kita masukkan copy share copy link kemudian kita simpan kemudian tambahan menjadi anggota organisasi profesi kita copy lagi indikatornya ini sebagai anggota pada tiga organisasi profesi ini sama ya realisasinya dan KTA kita copy saja ya ini anggota organisasi profesi copy link kemudian kita simpan kemudian ini pertemuan ilmiah realisasinya ya selama ini satu hari kemudian sertifat kegiatan kemudian kita copy ini pertemuan ilmiah dan yang terakhir adalah berperan aktif sebagai reviewer dari jurnal copy link dari 5 ribu naskah artikel sebanyak satu buah kita simpan oke oke setelah diisi semuanya sudah warna biru seperti ini ya ya berarti telah selesai kita melakukan pengimputan data-data untuk realisasinya SKP maka ini akan muncul ya tombol seperti ini berwarna biru nah kalau sudah seperti ini tinggal kita ajukan realisasinya tapi sebelumnya ya diperiksa kembali ya apabila ada yang salah atau kurang ataukah ada bukti-bukti yang tidak sesuai maka bisa diedit kembali ya dengan mengklik tombol isi realisasi kembali ya ya ini bisa diedit disini kembali jika tidak ada perubahan maka dan dirasa telah lengkap maka silahkan bapak dan ibu melakukan ajuan realisasi ya kita klik dan akan muncul dari bukti seperti ini kita klik ok nah dan akan tombol ajuan ini akan berubah menjadi tombol merah seperti ini ya seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya di tutorial sebelumnya ini bisa kita batalkan pengajuannya sebelum ya sebelum PPK melakukan pemeriksaan itu masih bisa kita edit tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan ada respon ya respon oleh PPK ya itu bisa kita respon kembali kalau misalnya disetujui ya maka tinggal dilakukan pencetakan realisasi SKP oke mungkin itu yang bisa saya berikan untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu bapak ibu dalam mengisi realisasi SKP ya jika ada kritik saran atau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar saya akhiri tutorial kita kali ini ucapan Alhamdulillah Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai berjumpa pada tutorial berikutnya Assalamualaikum